Temuan demi temuan muncul, dengan sangat hati-hati, tim eskavasi dari Balai Pelestarian Cakar Budaya Jawa Timur mengangkatnya dari dalam tanah di area Makam Dusun Candi, Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Penemuan awal di sini sebenarnya enggak sengaja, warga sebenarnya cuma kerja bakti untuk membersihkan tempat ini yang biasanya nanti untuk selamatan. Dusun itu kan enggak rata, warga mau meratakan itu, terus mau masang fondasi ini juga untuk memasang pagar. Tuh sebenarnya itu intinya itu, enggak tahunya setelah menggali tanah, warga menemukan struktur candi. Awalnya cuma menemukan batu itu, terus menemukan beberapa arcah, yang ditemukan awal kemarin ada empat gambarnya seperti kalau ada yang bilang itu seperti pidara atau pidari gitu, dan serta dalam kepala seperti apa ya, miskin ini apa gitu, enggak seperti saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka tumpungan dulu, lalu memancatkan doa baru mulai menggali. Eskavasi ini sudah ditunggu-tunggu warga selama dua pekan sejak temuan cagar budaya itu ditemukan. Tim BBCB tiba di lokasi, masyarakat desa setempat datang menyaksikan. Mereka bersama-sama selamatan dulu dengan tumpengan, lalu berdoa bareng sebelum melakukan rencana ekskavasi, barulah kegiatan dimulai. Pada hari pertama kemarin, warga sangat antusias. Sejak pagi, mereka sudah berada di sekitar lokasi temuan candi. Arkeolog dari tim BBCB Jawa Timur yang datang ke lokasi, Albertus Agung Fidi menjelaskan, proses ekskavasi temuan candi di desa Soekorono ini dijadwalkan hanya berlangsung lima hari. Sebelum penggalian, tim membuat petak gali berupa kotak-kotak. Masing-masing kotak-kotak berukuran panjang dan lebar 2 x 2 meter. Total ada 16 kotak yang dibuat di lokasi. Petak-petak itu kemudian digali dalam proses ekskavasi. Hanya di tiga sisi saja, yakni barat, timur, dan selatan. Sisi sebelah utara tidak digali karena terhalang pohon beringin berukuran besar. Eskavasi ini bertujuan mengetahui atau melihat potensi arkeologi dari struktur tersebut. Arkeolog menduga, struktur atau bangunan yang ditemukan warga di lahan makam di bawah punden ini merupakan candi. Namun, peninggalan dari kerajaan mana belum bisa disimpulkan. Siang hari setelah istirahat, penggalian dilanjut ke kotak yang berada di sisi sebelah selatan dan timur candi. Hanya setengah hari, dengan kedalaman penggalian 1,5 meter. Dari satu kotak yang digali di hari pertama, tim menemukan batu-batu candi beronamen seluruh bunga. Juga ada fragment antefik berupa kepala kinara atau kinari. Dan relief tokoh digambarkan dua dimensi menyerupai gambaran wayang. Penemuan awal disini sebenarnya tidak sengaja. Warga sebenarnya cuma kerja bakti untuk membersihkan tempat ini yang biasanya nanti untuk selamatan dusun itu kan tidak rata. Warga mau meratakan itu. Terus mau memasang fondasi ini juga untuk memasang pagar. Tuh sebenarnya itu intinya itu. Tidak tahunya setelah menggali tanah, warga menemukan struktur candi. Pak, itu struktur candi awal yang ditemukan itu berupa batu atau batu batah? Atau bagaimana, Pak? Berupa batu. Pak, antusias warga sendiri bagaimana dengan adanya candi atau situs ini, Pak, ditemukan ini? Warga sangat antusias mengenai penemuan candi ini. Tidak kelihatan batunya, Mas. Cuma ada batu-batu berserakan seperti batu biasa gitu saja. Tidak tahunya itu ternyata batu yang robo. Eh, candi robo. Pak, selain ini struktur, Pak, ya? Warga mencoba untuk menggali ini, menemukan apa sih, Pak? Apa aja, Pak? Awalnya? Awalnya cuma menemukan batu itu, terus menemukan beberapa arca. Itu yang ditemukan warga. Arca ada berapa, Pak? Yang ditemukan awal kemarin ada empat. Itu rupanya seperti apa, Pak? Arca-nya, Pak? Arca-nya kurang tahu apa namanya. Contoh gambarannya saja, Pak? Contohnya seperti apa? Gambarannya seperti kalau ada yang bilang itu seperti pidara atau pidari gitu. Serta dalam kepala seperti apa ya? Bisnu apa gitu. Tidak mengerti saya. Pak, itu bagian-bagian apa saja arca-nya, Pak, yang ditemukan, Pak? Itu bagian kepala. Badan kepala gitu. Bagian kebawahnya tidak ada. Oh, berarti belum ditemukan yang lengkap, Pak, ya? Belum, belum ditemukan. Pak, untuk ini sendiri, Pak, arca sendiri itu letaknya di mana, Pak? Pertama awal waktu ditemukan, di kedalaman berapa? Ya, di kedalaman sekitar setengah meteran lah, ya, 50 cm. Warga sendiri menggali berapa meter, Pak? Segitu, enggak dalam. Sekitar ya hampir satu meter, enggak ada satu meter lah. Awal mula menggali itu. Ini sekarang, ini tempatnya dulu pemakaman umum atau pemakaman bagaimana bisa dijelaskan? Ini emang dari dulu pemakaman umum. Pemakaman kuno juga, Pak? Ya. Disebut punden desa? Ya, punden dusun. Punden dusun jadi. Makin tempatnya. Makin tempat yang hebat? Makin tempatnya. Makin tempat? selamat menikmati terima kasih terima kasih